selamat menikmati selamat menikmati kemarin hari pertama sudah dilaksanakan nomor lomba yaitu 400 meter putra putri final, kemudian lompat jauh putra putri final jalan cepat 5000 meter putra putri final, dan yang terakhir 1500 meter putra putri final total ada berapa atlet yang diseleksi dalam kurang 65 atlet yang kita seleksi dari beberapa sekolah mulai dari SD yang memang merupakan binaan dari FASI kemudian SMP dan SMA mekanisme untuk yang lolos nanti seperti apa sih bang atlet yang akan dipilih nanti? pertama yang yang juara kalau memang nanti ada dibatasi ya kita lihat dari limit waktu atau limit jarak yang di berikan mereka nantinya akan mewakili tim Pontianak dalam POPDA kapan bang? direncanakan sekitar bulan antara bulan Juni dan Juli nanti baru pelaksanaan POPDA untuk provinsi hari ini hari terakhir atau masih? untuk atletik hari ini terakhir kan masih beberapa cabang olahraga lagi tapi untuk atletik hari ini terakhir selamat menikmati